Bernegara, tradisi, peraturan-peraturan itu sudah cukuplah lama. Tahun 300 Masehi kita sudah punya negara namanya Kutai Karta, negara. Tahun 500 punya kerajaan kan juruhan di Malang. 500 Masehi punya kerajaan kali, kali enggak. Tahun 600 kita mulai bangun Boro, budur. Orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah. Loh, coba ayo, Ban Fatil. Orang Mekah masih disebut jahiliyah tahun 600. Bayangkan, terbelakangnya kayak apa. Makanya ketika ditata oleh negara, mereka kalau enggak patuh bunuh. Bunuh orang, bunuh. Nyuri potong tangannya, karena harus keras. Ngatur orang yang tidak biasa, patuh dengan atur. Aturan. Berzinar, rajam. Nyuri potong tangannya. Harus keras sama orang-orang yang kayak begitu. Sini, ya tenang-tenang aja. Biasa aja. Makanya, tahun 600 sana masih disebut jahiliyah. Masih kufar, 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 ribut aja. Di saat negara-negara masih perang, kita ini sudah bineka, tunggal, ika. Loh, jadi kita ini maju. Jangan bongkirot terus kita ini, bangsa terbelakangnya itu enggak. Di saat yang lain ini masih mundur, masih apa. Kita masih sudah maju. Di saat orang masih berbicara suku, bangsa, agama. Ketika orang jadi ustadz di Timur Tengah masih ditanya, Sukumu apa? Bangsamu apa? Orang Indonesia sudah lewat fase itu. Jangan bongkirat. Jangan bongkirat. Jangan bongkirat. Jangan bongkirat. Jangan bongkirat. Karena memang orang Indonesia, itu sebelum Islam datang, sudah punya budaya berkesenian, berlagu-lagu. Makanya dikasih lagu apa aja masuk? Dari lagu dangdut, lagu rock, lagu kroncong, sampai lagu sholawat. Karena orang Indonesia dari dulu, terutama di sini, di kampung Purwodadi, memang sudah terbiasa berlagu-lagu. Orang Jawa itu lihat ayam apa? Lihat mentok aja, berlagu. Dok, mentok, tak kandani. Delok pipo itu nyanyi. Tak duduk, nganggu pipo, ledeng. Lihat bintang nyanyi. Yeneng tawa ngono lintang, cahayu nyanyi. Jadi berlagu-lagu itu memang dari dulu, peradaban di Nusantara punya lagu. Makanya semua daerah punya lagu. Makanya ketika Islam ini datang dengan lagu-lagu selawat, terima. Mau lagu yang khas Timur Tengah, maupun lagu khas Indo. Nisa, ya Rasulullah, salamun ahli, keneneng, keneneng, keneneng. Ya masuk. Nah itu kenapa? Karena dari dulu bangsa ini sudah punya lagu-lagu. Bahkan alat musik di dunia yang paling komplit. Itu alat musiknya orang Indo, Indonesia. Kalau orang Arab alat musiknya kan itu terbang gitu. Paling berapa biji itu. Kendang, tuf, terus cek-cek-cek. Paling enam cukup gitu. Orang Eropa, gitar, drum, bas, kebot ya. Cuman itu. Tapi kalau orang Jawa komplit. Kamelan itu komplit. Ada gong, ada saron, ada kenong, ada sitar, ada suling, ada gambang. Komplit. Dan terbuat dari logam. Kalau ini kan terbuat dari kayu dan kulit. Gampang bikinnya kayu tinggal motong dikeruai tengahnya template kulit itu mudah. Orang Eropa, gitar, kayu, sama tali. Tapi orang Indonesia, Jawa terutama. Alat musiknya itu gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju. Dan penguasaan metalurgi yang mapan. Mampu membuat alat musik dari logam. Hal-hal seperti ini harus mulai kita bicarakan. Karena membicarakan bangsa, membicarakan negara gak boleh hilang dari membicarakan akar kebangsaan dan akar bernegara. Kenapa kita ini bernegara paling tertib sekarang? Karena sebelum Indonesia merdeka, kita ini sudah punya negara. Bahkan Prabu Dewa Tocengkar itu dari Purwok. Jadi, gerobokan. Yang punya ilmu bairawa. Tantra yang dalam legendanya makan manu. Itu bukan karena makan manusia jahat. Itu bukan. Yang dimakan juga seneng. Karena itu bagian dari ritual agama. Makanya negara-negara yang lain ribut ditata oleh negara. Karena mereka tidak punya kebiasaan bernegara. Makanya negara harus mengatur semuanya. Sampai orang pakai baju saja diatur negara. Karena kalau negara gak ngatur sampai itu, masyarakatnya gak bisa diatur. Kenapa orang Eropa ngatur manusia itu? Sampai di lampu merah diatur. Merokok diatur. Lalu lintas diatur. Karena kalau gak diatur, mereka ngawur. Kenapa Eropa itu tertib gitu? Itu bukan karena saking baiknya orangnya. Tapi saking kerasnya negara. Negara. Karena kalau gak diperlakukan dengan keras seperti itu. Mereka tidak punya atur. Aturan. Orang Timur Tengah saja terhadap Tuhan saja sembrono. Coba kalau sembayangnya. Allah Akbar. Ada yang kukur-kukur. Ada yang baca handphone. Orang Indonesia. Sholatnya paling tertib kukur-kukur saja gak berani. Kenapa Indonesia longgar? Tidak seperti Timur Tengah. Tidak seperti Eropa. Ketika mengatur rakyatnya. Karena orang Indonesia itu tertib. Suruh pakai helm. Pakai helm semua. Itu gak udah. Pakai nanya. Ini fungsinya apa helm? Gak nanya. Corona. Kang. Gak usah Jumatan ya. Gey. Biasa saja di Indonesia itu. Orang Eropa. Corona. Ketat sampai di denda. India. Dipukuli. Karena mereka tidak punya kepatuhan yang. Yang murni dari batin. Karena mereka tidak biasa nenek moyangnya diatur oleh negara. Negara kita. Enak negara bilang. Kang. Vaksin. Vaksin. Vaksin sama nyodorkan baunya masing-masing. Gak usah mudik ya. Iya. Corona gak usah salaman. Iya. Sudah. Pakai masker. Masker. Enaknya mengatur orang Indo. Kenapa? Karena kita punya tradisi bernegara. Peraturan. Peraturan. Peraturan itu sudah cukup lah. Lama. Tahun 300. Masehi. Kita sudah punya negara. Negara namanya Kutai Karta. Negara. Tahun 500 punya kerajaan kan juruhan di Malang. 500 Masehi punya kerajaan kali. Kali. Kali gak. Tahun 600 kita mulai membangun boro. Budur. Orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah. Loh. Coba ayo. Ban Fatih. Orang Mekah masih disebut jahiliyah tahun 600. Bayangkan. Terbelakangnya kayak apa. Makanya ketika ditata oleh negara. Mereka kalau gak patuh. Bunuh. Bunuh orang. Bunuh. Nyuri potong tangannya. Karena harus keras. Ngatur orang yang tidak biasa. Patuh dengan atur. Aturan. Berzinar. Rajam. Nyuri potong tangannya. Harus keras sama orang-orang yang kayak begitu. Sini. Ya tenang-tenang aja. Biasa aja. Makanya. Tahun 600. Sana masih disebut jahiliyah. Masih kufar kufar kufar. Ribut aja. Di saat negara-negara masih perang. Kita ini sudah bineka. Tunggal. Ika. Loh. Jadi kita ini maju. Jangan bawa kiro terus kita ini bangsa terbelakang. Itu enggak. Di saat yang lain ini masih mundur. Masih apa. Kita masih sudah maju. Di saat orang masih berbicara suku. Bangsa. Agama. Ketika orang jadi. Ustadz di Timur Tengah masih ditanya. Sukumu apa. Bangsamu apa. Orang Indonesia sudah lewat fase itu. Ya ayuhannas. Inna kholaknakum minta kari waungsah. Wajialnakum. Su'ubau wakoba ilalita'a. Rufu. Manusia pertama itu ribut. Dengan iblis dan malah. Malaikat. Setelah itu beres urusan malaikat iblis dan manusia. Tiba-tiba berubah urusannya jadi. Inna kholaknakum minta kari waung. Waung. Urusan laki perempuan aja ribut. Habil kobil. Selesai. Wajialnakum su'ubau wakoba ilalita'a. Rufu. Persoalan bangsa suku kelai ribut. Ada nabi lita'a Rufu saling pengerti. Pengertian. Kalau kamu sudah melewati fase ribut suku ribut bangsa ribut agama. Kamu akan ketemu satu fase. Inna akromakum aintallahi atkokum. Orang-orang yang mulia adalah orang yang bertak. Bertakwalah. Di Indonesia ini. Urusan agama dan orang-orang yang mengisi agama. Sudah gak ditanya. Kamu sukunya apa? Turunannya siapa? Pokoknya kamu baik. Kamu menjadi panu. Panutan. Timur Tengah belum beres urusan itu. Nasabnya siapa? Masih itulah. Kita sekarang mau ikut-ikutan. Nasabmu siapa? Nasabmu siapa? Eh ini puntur bangsa ini. Kalau mau begitu. Kita sudah maju. Orang jadi kiai gak perlu ditanya. Takemu siapa? Gak perlu ditanya. Makanya orang Jawa sudah melewatkan fase-fase. Nasab itu sudah lewat. Makanya kalau ditanya. Buyutmu siapa? Boah. Itu sebenarnya kemajuan perada. Peradamanmu juga takol. Kamu. Canggahmu siapa? Boah. Ini kuburannya ini. Ini nasabnya siapa? Gak ada. Tanya sudah. Ini dulu orang baik kita siap. Ya Allah. Kok sekarang malah kita balik nanya. Setiap ada kuburan. Ditanyakan. Ini terahnya siapa? Itu kan sudah lewat. Itu sudah fase kuno. Itu fase jahiliah. Tuh. Tuh. Jadi kita ini sebagai bangsa sudah maju. Apa yang aneh? Islam datang membawa penghormatan kepada leluhur. Bangsa ini sebelum diajarkan oleh Islam hormat leluhur. Bangsa ini juga sudah hormat sama leluhur. Leluhur. Karena punya upacara hormat pada leluhur. Namanya upacara serodoh. Serodoh itu adalah penghormatan kepada leluhur yang sudah mening. Meninggal. Makanya ketika serodoh dilakukan. Upacaranya namanya nyad. Nyadran. Serodoh. Leluhur. Makanya karena sudah ada nyadran. Serodoh. Semenjak sebelum Islam. Maka khul ini menjadi acara. Yang paling dinantikan oleh orang Islam di Indonesia. Khul ini. Khul ini. Sudah sebelumnya sudah. Orang Indonesia diajari akhlak. Liutamimamakarimal akhlak. Orang Indonesia Jawa sudah berakhlak. Dulu-dulu sudah. Sudah. Omong-saomong sudah kelihatan akhlaknya. Ada pangkatnya. Ada yang pangkatnya mangan. Ada yang pangkatnya dahar. Ada yang pangkatnya nedo. Tapi ada yang pangkatnya turun. Badok. Nguntal. Nyekek. Artinya dalam urusan akhlak. Sudah. Sudah. Sudah terjadi. Makanya bangsa ini semakin hari bukan semakin buruk. Semakin baik. Sehingga apa? Sehingga konsep tersulit dari Islam. Untuk hidup menjadi manusia baru. Bisa diterapkan di Indonesia. Indonesia. Orang ribut suku. Orang ribut agama. Itu kan orang-orang masa lalu. Makanya Islam hadir. Lakum dinukum. Walil agamamu. Agamamu. Agamaku. Lana. A'maluna. Walakum. A'mal. Jadi sudah seperti itu. Dan ada beberapa yang belum selesai. Masih sekarang. Masih kafir. Kafir. Masih ada yang begitu. Tapi di Indonesia. Konsep tersulit sudah bisa dilaksanakan. Apa? Hidup bersama. Berbeda-beda. Tapi saling tanggung. Jawab. Itu terjadi di Indonesia. Kenapa? Itu kan ajaran Rasul. Allah. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an'ra'i. Yati. Kalian semua adalah para pemimpin. Yang harus hidup saling bertanggung jawab. Antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah dalam bahasa Rasulullah. Konsep hidup seperti itu. Itulah yang namanya. Ro'iyah. No. Ro'iyah itu hidup berbeda-beda. Tapi saling tanggung. Jawab. Ro'iyah itulah yang sekarang kita ambil. Menjadi konsep hidup bersama. Namanya. Rakyat. Jadi jangan bahwa. Ngira orang Indonesia itu gak ikut Nabi. Tapi kenapa ikut Nabi. Di dalam konsep yang paling sulit. Berbeda-beda. Tapi hidup saling bertanggung jawab. Bisa diterapkan di Indonesia. Karena orang Indonesia. Sebelum Islam datang. Sudah punya. BNK. Tunggal. Ika. Di Eropa. Di Eropa. Gak punya. Makanya ketika Torik bin Ziyad datang kesana. Urusannya masih Muslim kah. Kafer. Akhirnya perang gak ada selesainya. Yang ke Afrika. Karena ketemu bangsa yang primitif. Ya. Asyida walal. Kufar. Yang ke Cina. Ketemu dengan bangsa pedagang. Tiba-tiba perbincangannya adalah. Perdagangan. Halal. Haram. Makanya akhirnya ya gak jalan di sana. Haram. 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 Riba. Gitu. Ketemu masyarakat Cina. Akhirnya. Sokabat Sa'ad bin Abi Waqos. Ya gak jalan. Tapi begitu ketemu di sini. Ketemu masyarakat yang sudah rukun. Berbeda bangsa. Suku agama. Sudah rukun. BNK. Tunggal. Ika. Makanya konsep roiyah yang digagas oleh Rasulullah. Bisa diterapkan di Indonesia. Itulah yang kita nikmati sekarang. Namanya Ra. Ya. Yang Kawulo jadi Kulo. Yang Hamba Sahaya jadi Sa. Nah. Yang Abdi Sunda jadi Abdi. Yang Pukulun jadi U. Ulun di Banjar. Akhirnya setara. Hidup saling bertanggung. Jawab. KIAI mau-mahusuk mau pergi ke masjid pakai motor. Kewajiban helmnya sama dengan pendeta. Mau pergi ke gereja. Sama-sama ketangkap undang-undangnya Sa. Sama. Punya tanah bayar pajaknya Sa. Sama. Ketentuan nikah sama dicatat oleh negara. Negara. Pendirian gereja sama pendirian masjid. Undang-undang BPNnya Sa. Sama. Hidup saling bertanggung. Jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia. Yang sanggup menerapkan konsep roiyah. Untuk warga bangsanya. Hanya muslim. Indonesia. Lu tepuk. Oh sing banter. Kau usah malu-malu. Ini bangsamu. Makanya jangan kau sebut Indonesia itu people. Karena people itu Vox Populi. Vox Dei. Suara mayoritas. Suara tu. Tuhan begitu dia banyak. Dia menyatakan bagian dari itu. Tuhan itulah kenapa khisbut tahrir. Gak cocok di Indonesia. Kenapa ikhwanul muslimin gak cocok di Indonesia. Kenapa yang cocok Indonesia. Oh mama dia. Kenapa? Karena mengakui orang berbeda suku bangsa agama. Tapi bisa hidup saling bertanggung. Jawab dalam konsep roiyah atau rakyat. Jadi negara paling sunnah dalam urusan kewarga negaraannya. Itu Indonesia. Timur Tengah belum selesai. Makanya Saudi menggunakan cara rakyat. Mereka menggunakan kerajaan. Yemen. Belum selesai. Masih ribut. Urusan su. Suku. Bangsa ribut. Suku. Agama. Ribut. Surya. Ribut lagi. Yang baru belajar mau selesai. Uni Emirate ini. Uni Emirate sudah belajar untuk menyelesaikan problem perbedaan suku bangsa dan agama. Makanya Uni Emirate sampai kalau ke Dubai bangsa ini sudah mulai bangkit ma. Maju. Nah itulah makanya Turki dulu. zaman Mustafa Kemal At-Tatrup kekuasaan Turki diruntuh. Dan karena apa? Tidak mewakili konsep hidup bersama saling bertanggung. Jawab. Makanya Mustafa Kemal At-Tatrup meruntuhkan khilafah Usman. Usmani. Jadi akhirnya Turki mulai maju. Coba dulu kalau ngotot dengan konsep khilafah di Turki. Pasti sekarang perangnya enggak salah. Saya antar anak bang. Bangsa. Loh ini kan cara bangsa keluar. Loh makanya rohiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah. Musyarokah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat. Nah kalau masyarakat berbeda-beda tapi harus menemukan apa? Titik temu dalam perbedaannya. Menggunakan konsep wasyawir humfil amri. Lahirlah konsep musyawah. Musyawarok. Mana ada negara dengan konsep sesederhana tapi sangat mendalam seperti itu. Kalau bukan Indonesia. Karena dulu yang nata semua ini adalah para wali. Maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah al wali punya wilayah. Wilayah wali-wali di negara yang lain hanya punya keramat. Tapi belum mampu bangun wilayah. Wilayah wali Indonesia lebih maju. Karena setelah keramat mampu bangun wilayah. Wilayah yang lain baru wali keramat-keramat itu aja. Belum bangun wilayah. Wilayah wali Indonesia al wali punya wilayah. Ya untuk tempat rohiyah warga bangsanya agar hidup menyongsong masa depan. Nah itu lah. Nah tinggalan wilayah inilah yang sekarang bernama NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka siapapun yang hidup di negeri rohiyah. Terutama penerus para wali NKRI. Harga mati. NKRI pemimpin tertingginya. Majelis permusyawaratan. Rakyat Dewan Perwakilan. Kenapa menggunakan majelis. Karena kalau duduk secara bersama. Harus saling toleransi tenggang ra. Dalam bahasa Al-Quran. Tafas sahu fil majalis. Fafsahu yafsahillah. Nah itu makanya kita menggunakan bahasa maj. Majelis dari Samen. Kalau mau cari negara paling sunnah. Itu ada di Indonesia. Indonesia. Nah inilah makanya. Karena kita mengakui perbedaan. Tapi hidup saling bertanggung jawab. Maka kita menjadi bangsa. Yang hari ini semua orang bertanya. Kenapa Arab yang satu bangsa pecah puluhan negara? Kenapa Eropa yang satu bangsa harus pecah puluhan negara? Kenapa Cina yang satu bangsa pecah puluhan negara? Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama. Mampu bersatu dalam satu negara. Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Karena menganut prinsip berbeda-beda. Tapi harus saling tanggung jawab. Jadi negeri paling sunnah di dunia. Itu Indonesia. Ini anak-anak aku sekalian. Loh makanya konsep persatuan ini harus terus dijaga. Dijaga. Untuk apa? Terbentuknya sebuah sistem yang melindungi manusia dan agama. Agama. Manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik akan menjadi sempurna kalau punya agama. Dalam bahasa Al-Quran. Lakot kholak nal insa nafi aksani. Takut. Manusia ini yang terbaik. Paling menangan. Penentu dunia. Dan seluruh urusan. Itu karena ada Manu. Siya. Kenapa ada orang jualan kursi. Karena urusan sama pantatnya Manu. Siya. Kenapa ada jualan sedotan. Karena urusan mulutnya Manu. Siya. Kenapa ada pabrik pempes. Karena urusan e-e-nya Manu. Siya. Kenapa ada pabrik-pabrik kosmetik besar dunia. Urusan bibirnya Manu. Siya. Kenapa ada urusan pabrik obat mencret. Urusan perutnya Manu. Siya. Kenapa harus ada pabrik obat kuat di seluruh dunia. Urusan lemahnya Manu. Siya. Kenapa ada pabrik son. Karena urusan kupingnya Manu. Siya. Kenapa ada pabrik pokari. Karena urusan cairannya Manu. Siya. Kenapa ada pabrik kaki tiga. Urusan panas dalamnya Manu. Siya. Mana yang gak ada urusannya sama manusia. Kenapa manusia yang terbaik. Yang terbaik. Makanya orang kalau ngerti manusia. Pasti dia mendapatkan barokah baiknya Manu. Siya. Ngurusi giginya manusia. Gak ada il. Itu bisa punya pabrik odol. Punya pabrik sikat. Punya pabrik behel. Itu karena apa. Urusan untungnya Manu. Kenapa sampean kadang miskin. Karena sampean tidak pernah berani ngurus Manu. Siya. Karena setiap ada urusan manusia. Lari. Kenapa sampean punya terbang banyak. Karena manusia suka bermu. Bermusik. Kalau sudah ada jedung. Yang paling asik. Berjo. Berjoket. Makanya napsuti. Ya napsuti. Ya napsuti. Ya gini. Gini. Apalagi kalau sonnya. Bagus tuh. Ini dunia. Dan manusia yang baik ini harus dijaga. Jangan sampe ru. Rusak. Lagar dia tidak rusak. Maka aturlah. Sistem. Yang manusia bisa menjaga diri. Tanpa harus ada yang mengawasi. Apa itu. Aga. Agama. Makanya manusia yang sumarodatnau aswala safilin. Akan bisa bertahan tanpa jatuh. Ketika menjadi. Illaladzina amanu wa amilu sholihat. Manusia yang kecilnya dikasih makan. Tuanya dikasih makan. Ya. Tapi kalau semakin tua. Orang gak ngasih makan. Kecil dicium-cium. Gede banyak yang ngium. Begitu tua. Gak ada yang nyih. Nyihom. Kecil ngomong. Sak ngomong. Ditunggu. Besar ditunggu. Begitu tua. Orang males dengerin dia ngomong. Kecil dicium-cium lah. Tapi kalau amanu wa amilu sholihat. Kecil dicium. Gede dicium. Kiai-kiai itu tetap royoan. Nyih. Nyihom loh. Ayo. Karena orang baik. Makanya menjadi orang baik itu gak seterhana. Makanya bercita-citalah menjadi amanu wa amilu sholihat. Karena orang yang soleh itu hidupnya enak. Karena apa? Karena orang soleh itu didoakan oleh orang seluruh dunia. Mau Muhammadiyah. Mau NO. Mau LDII. Mau MTA. Mau beda. Apa? Attaqiyatul Mubarakah. Atau Attaqiyatulillah. Tidak akan pernah lupa untuk menyebut. Wa'alaibadillahish sholihin. Bahwa orang-orang soleh ini akan menjadi pancaran kehidupan. Yang luar biasa. Karena dirinya seperti power bank. Disetrum didoakan oleh orang seluruh dunia. Makanya pancaran energi kebaikannya orang soleh ini. Menyebabkan kita kalau berada di samping orang soleh. Magnet kebaikan dan doanya akan bisa kita rasa. Rasakan. Makanya obat hati. Salah satunya adalah berkumpul sama orang soleh. Dan itu yang paling murah. Kalau baca Qur'an maknanya pusing kita kalau yang nggak bisa baca. Sholat malam dirikanlah. Wah pusing kita mengantuk. Ayo dikir malam perbanyaklah. Wah ngantuk. Perut lapar. Puasa capek. Paling enak apa. Mumpuli wongso. Soleh. Makanya agar semua orang bisa berkumpul dengan orang soleh. Orang solehnya nggak boleh mah. Medit. Makanya orang soleh itu selalu membuka dirinya. Agar semua orang bisa berdekatan dengan diri. Dirinya makanya orang soleh itu biar semua dapat barokah. Doa orang seluruh dunia. Maka orang soleh menjadikan dirinya lingkaran kehidupan. Yang semakin besar. Semakin besar. Agar semua dapat barokah. Barokah. Makanya orang soleh kalau doa. Nggak sendiri. Yang lain diajak. Amin. 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 Kalau kecapean. Amin. Ngai New. Angki aan paham. Alhamdulillahirrobbil. Amin. Akhirnya yang berdoa semakin banyak. Karena semakin banyak yang berdoa. Agar barokahnya semakin besar. Diajak ke Alun-Alun burwo. Dati. Akhirnya di sini semuanya dapat barokahnya orang soleh. Yang jual itu laku. Apanya. Estehnya laku sepanduknya. jual marimas laku bahkan mungkin copet disini ada dapet barokahnya orang so soleh itu kiai orang soleh baca solawat, gak mau sendiri ngajak yang lah yang lahir lah solawatan karena yang ikut semakin banyak dibawa ke alun-alun purwo jadi lahirlah purwo jadi bersola what barokah semua ayo lihat itulah hebatnya orang soleh di indonesia gak ada, makanya kalau yang soleh kok medit, dia doa sendiri sambil lumemik nah itu sampai disini semua barokah jual selayer laku jual sepanduk laku sampai gagang pancing laku untuk gini-gini semua barokah semua barokah akhirnya yang jual makanan pulang bawa uang uang barokah barokah bayar SPP SPP nya barokah barokah bagaimana sih klas hidup gak semakin barokah ada orang mati kiainya ngajak ngumpul ayo kita doa doakan akhirnya kumpul sampai tiga hari empat hari mari kita tengok kuburan-kuburan orang soleh lahirlah tradisi ziarahku kubur begitu ziarahku kubur bis pariwisata laku elep laku jual nasi nyambut tamunya wali nasinya laku jual kacok laku jual tasbe laku ngojek laku becak laku itu kenapa siklesnya orang soleh menjadi sah satu semakin besar jadi akhirnya semua dapat barokahnya orang so soleh akhirnya manusianya terjaga kebaikannya terjaga akan ada apa falahum ajrun gairu mendapat pahala semuanya pahala itu bukannya apa ketentraman dan kenyaman makanya orang-orang nyaman kalau dua itu terjaga terbentuk maka sumpah Allah terhadap Nabi Muhammad akan tegak apa sumpah sumpah pada Nabi Nuh watin demi buah din sumpah Allah pada Nabi Nuh wa zaitun demi buah zaitun sumpah Allah pada Nabi Isa Nabi Ibrahim waturi sinin sumpah Allah tentang gunung Tursina kepada Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad apa wa halal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara rasulullah itu disumpah sudah terkait bangsa dan negara karena ketika rasulullah lahir manusia sudah punya bangsa punya negara negara maka Islam harus hadir menjadi rohmat al-lil alamin tetap membentuk keamanan bangsa dan negara terciptanya baladil amin keamanan bangsa dan negara akhirnya dengan keamanan bangsa dan negara manusia terjaga agama terjaga terjaga manusia dijaga oleh sistem negara melalui kedokteran departemen sosial agama amanu amilu solikat melalui departemen agama dijaga oleh para kia kiai tapi yang menjaga keamanan manusia keamanan kiai siapa aparatur keamanan negara siapa TNI Pol Polri Bupati DPR semua yang ada disini adalah perangkat baladil amin perangkat keamanan bangsa dan negara tanpa keamanan bangsa dan negara manusia rusak agamaru rusak TNI TNI Polri itu jihad apa menjaga keamanan bangsa dan negara makanya jangan terlalu rajin sholat duha biar itu kiai aja yang yajin duha tentara gak boleh kemudian manjangin jenggot itu jangan terus ngurusi celana cingkrang gak boleh kenapa karena itu simbol-simbol eksklusif di ruang bersama kayak gini TNI Polri milik semua semuanya ini kan tercipta keamanan bangsa dan negara suriah manusianya baik agamanya baik kenapa dua-duanya rusak tidak adanya keamanan bangsa dan negara maka jangan main-main dengan keamanan bangsa dan negara itulah fungsinya ada TNI Polri Bupati DPR itu perangkat baladil amin sampean bagian apa bagian jaga aman huamil usah lihat secara khusus menciptakan mahabbah kepada rosu Allah ada bagiannya masing-masing panfadil bagian gdk gdk ya Allah ya Allah ya Allah karena ngurus tore tore kok lah kalau tore kok kemudian tidak punya sarana prasarana maka dia akan diberikan sarana prasarana oleh siapa penjaga baladil amin oleh perda oleh perbub loh itu loh makanya orang urus agama boleh mengajukan proposal kepada bu pah bu pah karena kerumitan menjaga agama harus ditanggung oleh apa keluarga besar baladil amin loh itu loh makanya kita jaga betul kan bangsa dan negara kita bikin pengajian pengajian seperti menjaga kebersamaan menjaga pasar agar tetap berjalan karena kalau kegiatan ini apa ini laku pokari laku pasar berjalan roda ekonomi berputar makanya santri itu gak terlalu punya bangunan besar gak terlalu punya masjid bagus kenapa duitnya habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara membangun kebersamaan punya sapi dikit habis untuk mulut mulutan punya ayam habis untuk khol makanya karena ulama-ulama ini habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara maka penjaga baladil amin bupati dan para penjaga yang lain prioritaskan para ulama yang sudah menjaga bangsa dan negara yang lain ya tunggu dulu mereka gak pernah ngeluarin duit mulutan gak pernah gak pernah ngeluarin duit khol gak pernah jadi sekolah hanya bagus karena apa duitnya berputar di organisasinya masing masing tapi ketika ada beban-beban besar bernegara yang pertama kali mendapatkan beban adalah para santri pesan apa bupati baik tinggal ngomong kiai pajak setiap malam kiai ketemu dengan orang-orang yang demikian banyak makanya selagi masih ada kiai dan kehidupan santri yang demikian ini gak akan pernah apa terjadi masalah dengan bangsa ini makanya ketika Indonesia butuh perang santri perang perang aja yang kemudian dikenal dengan harisan santri TNI politi butuh perang TNI perang perang aja gitu aja kok repot nah peristiwa-peristiwa peperangan itu akhirnya diperingati santri memperingati resolusi jihad kenapa ada resolusi jihad karena ada pertama kali penyobaan bendera merah putih biru jadi untuk pengen punya bendera itu perang dulu sekarang merah putih sudah gak minta perang minta angkat tangan itu ada yang bilang musyrek ada yang bilang itu pasti nenek moyangnya zaman perang dulu banter dadu mereka gak ikut perang tiba-tiba besrik haram bener dadu itu dulu kayaknya dan inilah hal-hal seperti ini harus diingat makanya kiai-kiai santri selalu bersama peristiwa bagaimana terciptanya baladil amin inilah yang mengalahirkan peringatan peringatan hari abri hari santri hari bayangkara itu apa lahirnya kenapa karena untuk menjaga keamanan bangsa dan negara terciptanya baladil amin karena sudah mensepakati dalam landasan bernegara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwak kilan itu landasan negara jadi samian bisa solawatan begini enak itu kenapa ada keamanan negara kalau enggak dibom kayak di pakistan maulid nabi meninggal 52 kenapa kita bisa seperti ini dan setelah ditinggal rasulullah islam yang ke eropa macet setelah ditinggal rasulullah islam yang ke afrika macet setelah ditinggal rasulullah islam yang ke cina macet semuanya macet tapi yang bergerak ke indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di indonesia orang sholat paling banyak indonesia masjid paling banyak indonesia haji paling banyak indonesia hafidh quran paling banyak indonesia indonesia karena apa bangsa dan negaranya aman dicaga oleh siapa TNI Polri Bupati DPR FPR semua inilah nah bagian ngaji kia kia bagian selawatan majelis sholat sholawat itu baru jalan lemakannya semua negara berlomba-lomba bagaimana menjaga keamanannya dan kebanggaan dan kebanggaan pada bangsa bangsa yang gak kayak kita sekarang malah diajari olok-olok negara negaranya punya presiden jelek punya bupati jelek milih presiden itu butuh uang triliunan butuh manusia ratusan juta untuk milih makanya kemudian kita pasrahkan kebijakan strategis negara pada kepala negara tapi kadang kita iseng lebih percaya sama Rocky Gerung yang hidupnya gak pernah ada yang milih kita punya presiden tiba-tiba kita percaya sama orang yang mau bikin people power Pak Amin itu mau bikin people power akhirnya yang datang cuma lima orang akhirnya bukan people power malah upil Pak power makanya lah ini ini berbangsa bernegara jangan salah kita bisa jalan kesana kesini karena jalannya bagus begitu rusak diperbaiki kenapa jalan Purwodati rusak semua karena dulu Purwodati ini lumpurnya tanah Jawa berdiri di atas lumpur maka jangan pernah berharap tanah ini menjadi stabil artinya jangan pernah terlalu banyak berharap jalan ini akan seperti jalan di kabupaten yang lah yang lain sabar kalau mau jalannya mulus pindah kabupat kabupaten itu aja tapi kan tanah air dan kebanggaan pada tanah leluhur gak bisa diganti gantikan makanya jangan protes ketika jalannya jelek iya iya lah 5% tapi yang bukan dari jalur solo dari jalur solo masih jelek semua ini bubupati di belani malah ngeyel itu ya ini namanya kita ngomong jalan ini tanah lumpur sekuat apapun duitnya Jawa Tengah dihabiskan untuk Purwodati gak mungkin jalannya bisa bagus karena bawah tanah Purwodati itu lumpur berdok kuwu makanya jangan terlalu banyak berharap jalan ini bagus apalagi di kampung-kampung bersyukurlah jalanmu jelek sehingga polisi gak sampai situ melakukan operasi rajia loh karena motor Purwodati itu 80% bodong loh kredit rongulan misalnya dibayar tinggal minggat ini 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 kredit kredit apa lo apa lo nggolik suwuk nanggol gua ya suwuknya apa biar kalau punya motor botong gak ketangkep bagaimana pergi ke tempat jalanan tanpa sim suwuk kuluh akan nah ini negara makanya Amerika kenapa dia bisa bangkit rakyat nyaman karena negaranya maju negara maju kenapa karena rakyatnya percaya sama negara negaranya gak ngertik presidennya sesuka-sukanya dan Amerika bangkitkan kebangsaannya ini waktunya era membangkitkan semangat berbangsa ini milenial itu cuma satu batasnya negara ngomong gak ada batasnya karena ada internet berbicara apa saja sesukanya mau membuka cakra wala dunia buka saja yang penting punya hand handphone kamu bisa menjadi orang Inggris kamu bisa menjadi bergaya Amerika tapi kalau kamu mau melewati perbatasan Amerika pasti ditanya pasport mu ma mana mau pergi haji walaupun kamu bahasa Arabnya fase begitu melintasi perbatasan kau akan ditanya pasport mu ma mana negara tetap kunci kehidupan masa depan makanya jangan lupa bahwa kita punya negara negara Amerika membangun kecintaannya dari film Will Will West sampai The Last of the Mohican ya kalah dengan Vietnam dia bikin rainbow 1 sampai 6 kalah dengan bang kalah dengan apa Saddam Hussein bikin hotshot 1 sampai 2 gagal dalam terorisme bikin 12 strong kalah dengan China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu kalah dengan Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai anak milenial kayak gini gak paham anak-anak China membangkakan bangsanya mulai dari film Ular Putih sampai Ular Hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang membangkakan bangsanya dalam film-film Bushidu film-film Samurai mereka pernah ribut dalam urusan negara antara generasi tua dan muda dibikinkan film Samurai dengan tokohnya Rourouni Kenshin Malaysia menyongsong masa depannya gak boleh ribut antara anak bangsa Malaysia diserahkan sama si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin gak boleh ribut dengan anak-anak India maka dari kecil kenalkan tokoh namanya Jarjit dia gak boleh lupa ada anak-anak China kenalkan Mei-Mai gak boleh lupa anak-anak Indonesia kenalkan Susan cara bangsa seperti ini akan membangkitkan kekuatan baru menjadi bangsa yang mandi mandiri dan di saat itulah akan mampu bersaing dengan bangsa yang lain maka hentikan oloh-oloh bangsamu hentikan oloh-oloh negaramu kalau bukan kita yang membanggakan bangsa dan negara kita siapa yang akan membanggakan bangsa dan negara kita kalau bukan kita sendiri dan itulah awal kebangkitan bangsa menuju kehidupan masa depan baltatun toyi batun warabun lofur kita gak usah begitu gak suka dengan demokrasi dalam negeri gak usah nyonto nyonto siapa ikhwanul muslimin dia sebagai sebuah kekuatan sudah gagal di mesir gak usah nyonto siapa gak usah nyonto khisbut tahrir dia sudah gagal di filis filistin makanya saya memang pernah harus baca anak milenial ketika bung karno mau membuat bangsa ini mau bergerak kemana tidak ke amerika tidak ke soviet apakah bangsa ini akan mencontoh eropa gak salah asuhan novelnya apakah bangsa ini akan mencontoh belanda gak tenggelamnya kapal van der wik apakah mencontoh arab gak dibawa lindungan kak apakah akan dibangun murni Indonesia dijawab dengan Siti Nurba Siti Nurba ya loh ini bangsa nah jadi kita kadang gak sadar haji minta diurus negara ya kan anak sekolah minta diurus negara nikah minta diurus negara bikin mecit minta diurus negara tapi begitu diajak bersama-sama ngurus negara lewat pemilu jawabannya aku tidak ikut-ikutan urusan politik kamu ini apa yang ada di kepalamu jadi ini loh maka kalau pilihan bupati bergeraklah ada pilihan gubernur bergeraklah ada pilihan presiden bergeraklah karena itu kita sudah terbiasa dari dulu namanya pilkades pilkades pilkada gak usah pilpres terus perang batar gak usah pilpres ya pilpres pesta demokrasi kadang ada duitnya kadang ada dangdutnya biar gak ditangkep polisi urusan uang pemilu jangan kasih nama uang manipoli politik kalau manipoli dikejar polisi sampean maka kalau kita terima uang itu kita kasih nama uang bensin kalau diterima oleh sekolahan kita kasih nama sumba sumbangan kalau diterima kiai kita kasih nama bisaroh udah aman udah aman makanya sampean-samean inilah yang akan menjadi generasi masa depan hadirkan cinta pada rosu luluh karena bangsa ini menggunakan gagasan-gagasan besar rosu luluh mulai ro'iyah musyarakah musyawarah ya majelis itu gagasan-gagasan besar dari rosu luluh dan kita ikut itu maka sampean punya tugas hadirkan cinta pada rosu luluh bermainlah terbangan gak usah gelisah ada yang jadi vokalis pegang micnya banyak ada yang cuman kebagian tung gitu gak apa-apa ada yang tung berkati podong jadi gak usah menyesal kenapa aku kok gak berguna kenapa gak berguna lo musok solawatan begitu lama saya cuman kebagian tung gitu gak apa-apa semua ada bagiannya masing masing dirkahayu TNI ulang tahun TNI selamat ulang tahun dan selamat hari santri dan selamat ulang tahun bubupati semoga semoga kita semua mendapatkan rindu Allah dan bangsa ini menjadi bangsa yang terjaga dan kita semua nanti di syafa'ati Rasulullah S.A.W dan kita mewariskan bangsa ini dalam keadaan bangsa yang semakin baik sampai hari kiamat nanti Al-Fatiha selamat ulang tahun ilaiya karim tamim jamibina anayya Allah bijail mustafa sayil alayna wajal awladana durriyatina durriyah gerupukan ya Allah alil ilmi alil khair alibad al-khamusulun kiamat al-iman mali abaina ummatina syekhi masyikina balijul masyayyik wal muasis angkatan bersenjata Republik Indonesia Allahum maghfirullahum marham maafir mafanum Allahum alatahrim alatah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alatah alatah